Hingga saat ini izin pelayanan katheterisasi jantung di RSU dan di Makassau belum mendapatkan izin dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Hal tersebut diungkapkan langsung Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau Kota Parepare yang ditemui beberapa waktu lalu Minha Judin Ahmad selaku Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau Kota Parepare menjelaskan, untuk pelayanan penyakit jantung pihak Rumah Sakit telah menyiapkan alat untuk mendukung pelayanan tersebut namun hingga saat ini masih menunggu izin dari pihak BPJS Kesehatan Minha Judin Ahmad menilai perjalanan Parepare ke Makassar untuk pasien jantung dapat memicu kerawanan terhadap pasien Oleh sebab itu Minha Judin berharap agar pelayanan katheterisasi jantung bisa segera terlayani di Rumah Sakit Andi Makassau tanpa perlu melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan tindakan Itu jadi masalah keharapan kami juga mudah-mudahan pihak BPJS segera mengeluarkan izin untuk operasinya karena selama ini alat kita sudah ada dokter juga kita sudah disiapkan walaupun dokter itu bukan dokter yang stay di sini tapi dokter kerjasama dari atas dari Wahidin Ahmad dan sebagainya mudah-mudahan dengan itu regulasi yang ada itu bisa diterbitkan izin dari izin operasi dari BPJS karena ini sangat membantu masyarakat kita bukan cuman masyarakat pada para masyarakat sampai ke Subar untuk tertolong dengan itu jantungnya itu katheterisasi jantung maka ini salah satu pengembangan pengembangan layanan di Ketapa Represi memang belum pernah difungsikan itu belum pernah difungsikan itu sudah lama ada tapi belum pernah difungsikan tapi pun terus makanya sementara ini kami hanya pakai untuk saya katakan untuk beda verskuler itu nah upaya komunikasi kita dengan BPJS ini bagaimana? komunikasi, biaya direksi komunikasi dengan BPJS apa yang menjadi kendala Pak? kendalanya dia memperseratkan harus ada dokter yang stay di sini sementara dokter kita ini kita sementara dokter yang ada spesial sentuh itu itu terbatas iya jadi kita hanya minta ada dokter yang dari atas dua kali sepikan seminggu di sini stay untuk membantu masyarakat tiap tiba ada kenak serangan jantung yang mendadak yang ini ya kita bisa dilayangkan di sini Sari Ayu, TV Peduli, mengabarkan terima kasih telah menonton!